Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan negaranya akan memutuskan sendiri bagaimana menanggapi serangan Iran pada awal pekan ini. Dirinya pun telah mengabaikan permintaan sekutu-sekutunya untuk menahan diri dalam menanggapi serangan Iran itu. Hal itu disampaikan Netanyahu pada Kamis, 18 April 2024. Netanyahu bersumpah akan menanggapi serangan Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pihaknya juga telah bersiap untuk menghadapi eskalasi lebih lanjut setelah berbulan-bulan berperang di Gaza. Sementara itu, Washington dan Brussels telah berjanji untuk meningkatkan sanksi terhadap Iran. Namun, gertakan itu tak membuat nyali Iran menciut. Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam pernyataannya, mengatakan bahwa serangan yang dilakukan pada Sabtu, 13, 4, baru sebatas awal. Ia memperingatkan Israel agar tidak melakukan pembalasan. Sebab, jika tidak, Iran akan melakukan serangan yang lebih dahsyat lagi. Korps garda revolusi Islam Iran dan pimpinan lainnya masih dalam keadaan siaga tinggi. Beberapa di antaranya berada di rumah persembunyian dan fasilitas bawah tanah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!